Halo Changemakers, aku Elva dari Onwoman Indonesia Onwoman Indonesia itu merupakan wadah kajian pendidikan gender untuk mendorong masyarakat memiliki awareness terkait dengan kekerasan terhadap perempuan namun seiring perjalanan waktu, Onwoman memiliki konten-konten terkait dengan perempuan dan isu interseksionalitas Sebetulnya naiknya tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan ini karena masih banyaknya relasi yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki sehingga budaya patriarki itu semakin berakar dan pada akhirnya para pelaku ini hanya melihat perempuan sebagai objek Selain itu, dari lembaga penanganan hukum sendiri juga masih adanya kekosongan sehingga para pelaku belum memiliki efek jera yang signifikan sehingga mereka masih berkeliaran di sekitar penyintas Karena kami fokusnya pada perubahan cara pandang, kepada awareness sehingga kami berfokus untuk menyadarkan para perempuan bagaimana mereka itu layak, mereka itu pantas untuk dimanusiakan sehingga konten-konten yang ada di Onwoman ini berisi seperti konsen, victim blaming, adiksi relasi, dan sebagainya itu benar-benar ditujukan untuk menyadarkan perempuan terkait dengan kekerasan di ranah privat ini lebih relate ke dependensi dari adiksi relasi dimana terdapat dua peran disitu ada yang pengasuh dan ada yang pengendali perempuan lebih distereotipkan kepada stereotip pengasuh dimana dia itu penyayang dan segala macamnya sedangkan laki-laki itu lebih pengendali dimana dia bisa lebih pemimpin dan sebagainya ketika perempuan itu terpapar kekerasan dari laki-laki atau pelaku perempuan itu akan lebih cenderung merasa acceptance karena mungkin dia akan merasa oh gak apa-apa ya, saya dipukul karena saya begini bukan dia dipukul karena pelaku itu yang salah karena memukul dia gitu jadi dia akan terjebak pada pemikiran-pemikiran seperti itu untuk ongoing project sendiri kami memulai kampanye di aplikasi campaign dengan hashtag jaga sosmed bareng itu berbasis dari awalnya berangkat dari pengalaman dari onwoman sendiri yang mendapat banyak laporan terkait dengan kekerasan berbasis gender online terutama revenge porn karena kekerasan berbasis gender ini banyak sekali berefek ke physical and mental well-being dari seseorang sehingga sangat penting adanya untuk kami mulai campaign ini maksudnya memulai membicarakan ini onwoman sebenarnya seringkali mendapatkan pengaduan terkait dengan kekerasan berbasis gender online seperti revenge porn itu banyak banget dari followers maupun non followers namun karena kami gak punya SOP yang lebih mapan dan kami hanya sebagai komunitas jadi kami refer para penyintas tersebut ke lembaga pengada layanan menurutku sangat penting jadi begini 3 dari 5 perempuan mengalami kekerasan sehari-hari which is perempuan itu rentan banget untuk terpapar kekerasan apalagi di Indonesia sehingga kita perlu untuk menciptakan ruang untuk mendorong masyarakat agar mereka itu aware terkait dengan isu-isu kekerasan ini semakin mulai membicarakan isu ini dan semakin gak victim blaming dan segala macem dan mendukung para penyintas untuk dapat berfungsi sosial kembali selamat menikmati selamat menikmati